Ini salah satu desa di Belanda Tuh Bagus ya Memang betul-betul ini musim gugur Teman-teman Jendelanya lucu rumahnya imut Bagus ya Kita jalan-jalan yuk Selamat pagi Sekarang kita mau jalan-jalan Ke sentrum, ke sentral Tapi kita beruntung Aku suka banget nih Ini musim gugur Menyambut aku Terus warnanya cantik Biasanya bulan Oktober Sampai November atau Desember Bagus ya Kita jalan-jalan yuk Ini ada yang mau mencoba-coba Lagi cari-cari coat Karena kedinginan Tidak kedinginan juga Iya lah Bagus Jadi syukurlah sedapat Ini lagi coba-coba Bagus ya warnanya ya Jadi beli tidak teman-teman Jadi beli yang sweater-sewater gitu aja Coat satu, dua, tiga begitu Cukup Kalau tidak nanti jalan-jalan Bahwa tentengan terlalu banyak Iya Sekarang kita lagi ke Albert Ini kota buat Orang suka mancing Kami kota ikan Sekarang lagi jalan-jalan ke Albert Ditemani mana teman Beda Sangsa punya paman mertua Sebenernya paman mertua mesti kerja Jadi kita pergi sendiri kali ini Dan sebenarnya cuacanya dibilangnya Perakiraannya ya Itu akan cerah Tapi ternyata mendung begini Dan dingin Jadi tidak jelas sekali Dia punya cuaca teman-teman Tapi tetap sekacita Karena ini adalah kota Albert Itu banyak orang suka mancing Ini kota Banyak orang suka pancing Begitulah Tuh, papa jadi guide Kita jalan-jalan lagi Semoga cuacanya membaik ya Itu anak-anak kecil juga Even pada mancing-mancing Shadu suasananya Dan ini bisa Ukur ketinggian airnya Papa dulu suka sejarah Jadi papa jelasin Kesapunya kakak Tapi ini slaus teman-teman Itu menara welcomingnya teman-teman Dengan view seperti ini Cakep ya Jadi ini air untuk Melindungi kita sebenarnya Dari perang Sepanyol Kemanaan di musim gugur Jadi ini towernya Dan ini kotanya Kotanya kecil sih teman-teman Tapi kezelah Karena kiri-kanan ini Sudah toko-toko Terus kita mencari restoran dulu Makan lapar soalnya Tapi ya begini Kita ke restoran dulu makan Kita makan siang dulu Appetizernya Sup-sup-sup Sup jamur Saya punya sup-sup Jadi kita di cafe dulu Makan siang Tapi tidak dapat tempat di dalam Jadi di luar Tapi tempatnya lumayan sih Ada pengang hangat begitu Jadi saya duduk sampingnya Sampingnya fire Api Jadi kita makan Makan-makan Ini tempatnya Seperti ini teman-teman Batu-bata Begitu-begitu Besar Bepunya Bermanas Jadi setelah makan Jalan-jalan Kita mau ke jalan Sebelah sana Tapi kita lewat ganggangnya Jadi ini ganggang di desanya Begitu Seperti ini Rumahnya kecil-kecil ya Kalau di kota Seperti ini teman-teman Batu-bata Begitu-begitu Angin Jadi deh Beterbangan ini Kereps Kereps Memang betul-betul Ini musim gugur Teman-teman I like Ya La Ada yang kan Tanam-tanam cabai Ternyata Iya Jendelanya lucu Rumahnya imut Lucu banget Nah Sekilas mengenai kota Elber Jadi ini air Ini bentengnya Terus orang-orang tinggal disini Dan jalan disini tuh Si ada meriam-meriamnya Begitu Jadi Seperti inilah pelajaran sejarah singkat Ya teman-teman Dari 18 19 Papa kasih Pelajaran sejarah Buat Sampai Kaka Tempatnya bagus Dan sekalian jalan-jalan Musim gugur Begitu ya Jadi kalian bisa lihat Meskipun saya dingin Semoga kalian tidak dingin Disana Jadi kalian lihat saja Ini salah satu desa Di Belanda Daun-daun Musim gugur Bagus ya tempatnya Ini orang-orang bikin jalan Jadi gampang dilewati Itu ada yang bawa jalan juga dogi-doginya Jadi ada taman bermainnya Tempat jalan-jalannya Itu tempat duduknya Tempat orang jalan sana Bagus ya tempatnya Senang kalian ikut jalan-jalan ke tempat ini Cantik soalnya tempatnya Sekarang kita mau lihat-lihat Ini ada gereja Tua Gereja tua Dan ini rumah-rumah di sampingnya Rumah kecil-kecil Ada Pintu dengan Hiasan labu-labu gitu Lucu ya Jadi ini di gerejanya Gerejanya sampai atas Tapi sayangnya ditutup Jadi tidak bisa masuk Lihat di dalamnya ya Lihatnya sudah jalan-jalan sih Tuh 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 jadi tau ada mata ini Albert bagus ya dan mataharinya besar sekarang tadi kurang tapi ya tempatnya bagus syukur sop kakak suka tapi ya begitu saja dulu teman-teman nanti lanjut lagi ya untuk jalan-jalan berikutnya sekarang mau pulang istirahat dan makan malam ketemu dengan sapunya sepupu tapi seru-seru jangan bosan diajak jalan-jalan lagi sampai jumpa dadah